Bagaimana dunia itu, Ustaz? Bukankah dunia itu jembatan bagi orang yang beriman? Iya, tapi bukan berarti ketika dunia itu hina, bukan berarti haram dunia itu Allah tidak pernah mengharamkan dunia Makanya ketika dunia itu digenggam dan dimiliki oleh orang yang beriman Dunia itu menjadi jembatan dia untuk mendapatkan surganya Allah Makanya Rasulullah itu bersabda Ni'mal malu lirojuli sholih Sebaik-baik harta itu ketika dimiliki oleh orang yang sholih Makanya Allah tidak pernah mengharamkan dunia Kita bolehkah untuk mendapatkan dunia? Boleh Apalagi ketika niatan kita untuk memperbaiki urusan akhirat kita Bukankah kita mendapatkan pelajaran dari Abdurrahman bin Auf Dia diperbaiki urusan akhiratnya ketika dia mendapatkan dunia Dan dengan dunia itu membangun jembatan Yang menghubungkan seorang Abdurrahman bin Auf Untuk mendapatkan surga ketika dunia itu dipakai untuk visadillah Disitulah kita paham Allah itu meletakkan dunia itu hina Karena dibandingkan dengan surga Tapi Allah tidak mengharamkan dunia bagi orang yang beriman Allah suruh kita untuk mencari kehidupan Membangun akhirat kita dengan dunia Dan sesungguhnya dunia itu bisa mendorong kita kepada kebaikan akhirat Selama kita menyikapi dunia dengan iman dan ketakwaan Kehidupan akhirat kita akan menjadi lebih baik Bagaimana kita menumbuhkan cinta dunia dan cinta akhirat itu bersama-sama? Ya tidak bisa Mana bisa cinta dibagi dua? Ya memang harus mendapatkan cinta akhirat Kalau Bapak mendapatkan akhirat Insya Allah akan mendapatkan dunia Tapi kalau kita kemudian sudah menempatkan dan cinta sama dunia Maka akhiratnya tidak akan dapat Makanya yang kita perbaiki urusan akhirat kita Allah akan memperbaiki urusan dunia kita Ya perlu khawatir Allah itu sudah menjamin dunia kita Yang belum dijamin oleh Allah itu satu Urusan akhirat kita Makanya perbaiki saja urusan akhirat kita Allah akan memperbaiki urusan dunia kita Dan itu sudah jaminan dari Allah Orang kalau sudah mendapatkan akhirat itu pasti dapat dunia Kenapa? Akhirat lebih baik saja dia dapat apalagi dunia Ibarat kata secara analogi Orang kalau sudah bisa membeli mobil Pasti bisa membeli sepeda Tapi orang yang beli sepeda Belum tentu bisa beli mobil Makanya orang kalau sudah dapat akhirat Allah itu kemudian pasti akan berikan kepadanya dunia Dan ketika Allah memberikan kepadanya dunia itu Bukan berarti dia dapat harta yang banyak Bukan itu artinya Bisa jadi harta yang banyak Atau bisa jadi dia diberikan ke lapangan Rasa kona'ah Rasa ridho Bukankah itu kekayaan Dan itu Allah akan berikan selama kita Selalu menempatkan akhirat itu menjadi tujuan terbesar dalam kehidupan kita Tidak usah khawatir Pak Masalah dunia kita Dunia kita sudah dijamin oleh Allah Yang belum dijamin oleh Allah satu Akhirat kita Makanya kita memperbaiki akhirat kita Dan Allah akan menjamin dunia kita Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita Ketika Allah sudah menjamin bahwasannya Allah akan memberikan dunia kepada kita Saya akan sampaikan kejadian dari Malik Bindina Malik Bindina itu Pak Pernah kemudian memberikan makan kepada sekor kucing Dia lagi makan Kucing mendekat Tidak tega dia Kalau kita mungkin akan gini-ginikan pakai kaki Kalau Malik Bindina tidak Dipotong daging Kasih kepada kucing Kucing itu makan Kucing itu digigit daging tersebut Kucing itu lalu pergi Malik Bindina kaget Kok pembannya ada kucing dikasih daging Tidak langsung dimakan Dihentikan aktivitas makanya Malik Bindina Diikuti Kucingnya itu kemana Diikuti Kucingnya keluar dari rumahnya Malik Bindina Jalan kucing itu Tanpa menyadari Di belakangnya ada dua mata yang menyaksikan dan memperhatikan Yaitu matanya Malik Bindina Kucing itu berhenti Pak Di depan sebuah lubang Kemudian dia meletakkan dagingnya di depan lubang itu Kemudian kucing itu ke belakang Berhenti Malik Bindina mikir Kenapa ya daging itu diletakkan di depan lubang tersebut Belum lama bertanya langsung dijawab sama Allah Keluar dari lubang itu ular Dalam kondisi sudah tua Kelihatan dari kulitnya Dan matanya tertutup Artinya kayak buta Kemudian ular itu mencium-cium daging yang dikirimkan sama kucing Kemudian digigit Kemudian daging itu masuk kembali ular tersebut Membawa daging tersebut Masya Allah Malik Bindina gemeter ketika menyaksikan itu Dan berkata Masya Allah Sampai sedetil itu Allah memperhatikan urusan hajat setiap makhluknya Perhatikan Pak Allah kirimkan makanan untuk ular dari sekor kucing Padahal fitrahnya kucing itu takut sama ular Pernah gak Bapak dapetin ada kucing nyari-nyari ular untuk main-main? Gak pernah Tapi dia dimatikan itu fitrahnya Dimatikan instingnya Untuk gak makan daging Allah kirimkan Kirim itu daging itu Kepada ular Kepada ular itu Dikirimkan daging itu Dan ketika dimakan Ular itu masuk ke dalam Kenapa kita harus kemodel khawatir dan risau? Yang penting kita berikhtiar sesuai dengan kemampuan Allah yang atur dunia kita Selama kita menempatkan akhirat tujuan kita Berikhtiar sekedarnya Allah akan mencukupi semua kebutuhan dunia kita Jangan pernah khawatir Ketika kita cinta akhirat dunia kita berantakan Itu ciri khasnya orang yang tidak pernah yakin kepada janjinya Allah Maka Bapak Tauh Mahkul aja berkata Anak itu Mari kita belajar konsep memahami rezeki itu dari anak Anak itu Pak Kalau dalam kandungan Perhatikan Dari mana dia mendapatkan rezekinya? Dari jalur yang tidak pernah disahka Kata Mahkul Mahkul ini ulama Dari mana rezeki anak ketika dikandung ibunya? Dari siklus bulanan ibunya yang ditutup oleh Allah selama dia hamil Anak itu kemudian akhirnya apa? Yang biasanya ibunya itu haid setiap bulan ditutup oleh Allah ketika hamil Maka kemudian menjadi saripati itu Kemudian diambil oleh kemudian anak di dalam janin di dalam bayi Dalam kandungan ibunya Janin pernah tidak khawatir Pak terhadap rezekinya? Tidak Tidak pernah itu ada janin di USG sama dokter Ibu kelihatannya bayinya lagi gelisah ibu Ini makan apa hari ini? Tidak ada Pak Janin tengah Ketika janin kemudian dilahirkan Kata Mahkul kemudian beliau mengatakan Lihat janin ketika lahir Dibuka itu siklus bulanan Akhirnya kemudian dari darah Darah kemudian apa? Darah nifas Maka kemudian bayi sempat nangis Kemudian dipindahkan rezekinya Yang asalnya dari siklus bulanan ibunya yang ditutup Belingsatan Bingung gitu Tidak pernah Dia tenang kalau sudah menyusuh itu Ketika baru lahir Kemudian sudah mulai jalan Anak itu tenang Pak Perhatikan anak-anak bapak itu yang di depan lari-lari itu Pernah gak mereka memikirkan tentang dunia mereka? Tidak pernah Pak Santai aja main-main aja Capek tidur Nanti ketika dia lagi butuh melihat gorengan Dan nasi goreng di depan Minta sama bapak-bapak nasi goreng Pak Padahal bapak lagi punya utang 150 juta Mikir? Tidak dia tenang aja ketawa-ketawa Ada gak anak itu Anak kecil gitu di pojok ruangan Diam gitu Kenapa nak? Memikirkan utang bapak Tidak Tenang anak itu Sampai kemudian dewasa Loh kok sampai dewasa Kemudian masih mengkirkan dunia Khawatir terhadap dunia Ketika sudah menetapkan akhirat menjadi tujuan Loh Waktunya entah jadi janin Waktunya entah baru jalan Itu kemana aja Sampai akhirnya susah ninggalin yang haram Susah ninggalin yang syubat Kalau kita sudah menetapkan akhirat itu menjadi tujuan Allah pasti perbaiki kemudian dunia kita Dan itu jaminan dari Allah Kayak anak kecil pak Tenang hidupnya itu Lihat anak kecil itu Tenang dia pak Habis ini minta es tungtung sama bapak Habis ini minta es krim Kemudian di jalan itu Dan dia tidak pernah merusakkan dunianya Belajarlah dari kisah Anak-anak yang rakin terhadap dunianya Kecintaan akhirat tidak akan merusak dunia Kalau ada orang yang masih mikir Kalau kita terlalu berlebih merusakkan akhirat Nanti dunia kita berantakan Itu orang yang ciri khasnya tidak kenal Siapa robnya dan rob yang dia sembah Belajarlah untuk tenang yakin sama Allah Saya ambilkan analogi sederhana penutupnya Bapak tahu gak Kemudian kalau ada pemain gelider Tau kan gelider yang Ha ha hi hi bu bu ha ha Ya give me A give me B itu Kadang-kadang membuat itu piramida hidup di atas pak Yang orang yang paling atas menjatuhkan dirinya ke belakang Berani dia menjatuhkan dirinya ke belakang Iya berani dia Kenapa Karena dia yakin di bawahnya itu Ada teman-temannya yang sudah membuat jaring-jaring hidup untuk menangkapnya Pernah gak dia khawatir Nanti jangan-jangan teman saya ini Enggol ini saya makan mie Gak ada dia Tenang dia ke belakang menjatuhkan dirinya Dan ketika menjatuhkan dirinya Ditangkep sama teman-temannya Loh kalau pemain gelider aja yakin sama temannya Bahwasannya temannya itu menyelamatkan dia Ketika dia jatuh ke bawah Kita ini punya Allah Masa gak yakin bahwasannya cinta akhirat itu akan menjaga kita Dan Allah akan menjaga dunia kita Kalau masih ada yang kurang yakin sama Allah ketika mengatur dunia kita Berarti kita harus belajar ikhra' lagi Supaya kita paham Bahwasannya Allah sudah menjamin kita Dunia kita Yang belum dijamin oleh kita Oleh Allah dari kita adalah akhirat kita Barakallahuikum Ini yang dapat saya sampaikan Kiranya cukup Waktu sudah selalu terlalu maram Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita Semoga kita berjumpa di dunia Berjumpa di akhirat Subhanakallahumma Wabihamdika Shadwala ilaha ila anta Astagfiruka wa atfubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih